Tahap yang pertama Tahap yang kedua Kita tentukan inverse perkalian matriks A dikalikan B dari tahap yang pertama Selamat datang di video pembelajaran AMI Akademi Masyirfan Pada video kali ini Masyirfan akan membahas soal matematika tingkat SMA atau MA untuk program IPA tahun 2018 paket 3 Baik kita langsung saja bahas soal nomor 10 Kita baca terlebih dahulu ya Soalnya Diketahui matriks A itu 2 3 1 2 Dan matriks B nya 1 2 negatif 1 1 Matriks inverse perkalian AB adalah bla 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 Jadi pada soal nomor 10 ini sahabat AMI diminta menentukan inverse dari perkalian 2 buah matriks yaitu matriks A dikalikan matriks B Untuk menyelesaikan soal nomor 10 Sahabat AMI harus Pahami konsep yang pertama yaitu adalah perkalian 2 buah matriks A dikalikan B Kemudian pahami konsep yang kedua yaitu inverse matriks Tahapan penyelesaian untuk menentukan matriks inverse dari matriks perkalian A dan B Yaitu tahapan yang pertama sahabat AMI mencari perkalian 2 buah matriks A dikalikan B Tahapan yang kedua setelah kita mendapatkan nilai dari perkalian 2 buah matriks kita menentukan inverse dari perkalian matriks A dikalikan B Baik kita langsung saja bahas Tahapan yang pertama kita menentukan perkalian 2 buah matriks ya Tahap pertama Yaitu A dikalikan B Kita ketahui nilai A nya itu adalah ini pada soal 2 3 1 2 Matriks B nya 1 2 negatif 1 1 1 2 negatif 1 1 Ya Maka kita kalikan 2 kali 1 2 3 dikalikan negatif 1 negatif 3 Ya 2 dikalikan 2 4 3 dikalikan 1 3 positif 3 Ya 1 dikalikan 1 1 2 dikalikan negatif 1 negatif 2 1 dikalikan 2 2 2 dikalikan 1 positif 2 Nah ini Nah ini Ya Atau Saya di bawah saja sini Ya 2 dikurangi 1 Min 1 2 dikurangi 3 Min 1 4 ditambah 3 7 1 dikurangi 2 Min 1 2 tambah 2 4 Ya Negatif 1 7 Negatif 1 4 Inilah hasil dari perkalian 2 buah matriks A dikalikan B Ya Jadi perkalian matriks A dikalikan B adalah Negatif 1 7 Negatif 1 4 Ini tahap yang pertama Tahap yang kedua Kita tentukan inverse perkalian matriks A dikalikan B dari tahap yang pertama Ya ini Ya Inverse dari matriks Tahap yang kedua Inverse Dari matriks A B Ya Atau boleh kita tulis AB Pangkat negatif 1 Ya Kita tulis dulu rumusnya AB Pangkat negatif 1 Itu sama dengan 1 per Determinan AB Dikalikan Matriks Adjoin Dari AB B Maka kita tentukan dulu nilai determinan dari perkalian 2 buah matriks Saya tulis ulang Matriks ini Matriks AB Itu sama dengan Ini Negatif 1 7 Negatif 1 4 Ya Maka determinannya Determinan AB Determinan AB Determinan AB Itu sama dengan Negatif 4 Ditambah 7 Ya Ini Sederhananya gini 1 dikalikan min 1 Min 4 Dikurangi 7 Kalikan negatif 1 Negatif 7 Ya Negatif 4 Ditambah 7 Negatif Kali negatif Positif Maka kita dapatkan 3 Ini Determinan dari AB Ya Kemudian Kita cari Adjoin matrix B Adjoin AB Nah Untuk menentukan Adjoin matrix AB Sederhana Kita lihat Matrix AB Ini Ya Maka Matrix AB Itu Negatif 1 7 Negatif 1 4 Maka matrix Adjoin Itu adalah 4 Negatif 7 1 Negatif 1 Ini adalah Matrix Adjoin Dari AB Kita sudah dapatkan Nilai Determinan AB 3 Adjoin AB Itu 4 Negatif 7 1 Negatif 1 Maka Tinggal kita Substitusikan Kesini Ya Kurmus yang ini Matrix Inverse matrix AB Pangkat Min 1 Itu Sama Dengan 1 Per Determinan AB Dikalikan Adjoin Dari AB Ya Determinan AB 3 Sama Dengan 1 Per 3 Adjoin Dari AB Adjoin Min 7 1 Min 1 Ya Maka Inilah Inverse Dari Perkalian Matrix AB Yaitu 1 Per 3 4 Min 7 1 Min 1 Ya Nah Nah Inilah Matrix Inverse Ya Matrix Inverse Perkalian 2 buah Matrix A Dikalikan B Adalah 1 Per 3 Ya Dikalikan 4 Negatif 7 Maaf 1 Per 3 Dikalikan Matrix 4 Min 7 1 Negatif 1 Oke Mungkin itu saja dulu Pembahasan soal nomor 10 Jika ada pertanyaan silahkan Komentar di bawah Video Youtube Ini Ya Jangan lupa dukung terus channel Ami Akademi Masilva Dengan cara subscribe Like and share video-video yang ada di channel Ami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh